Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat pelan kraft di dimanapun kalian ada semoga semuanya sehat ya dan pastinya penuh dengan kebahagiaan Hai seperti yang kalian lihat di sini ada konsep bunjin ya bunse bunjin ini dari bahan kemuning Jepang sebenarnya ini sudah pernah saya buat videonya Coba kalian lihat di sini ya untuk video dari bahan bunjin ini saya rombak se-80% untuk gayanya ya tadinya agak melengkung seharga ganti yang lurus nah kesempatan ini kita akan memilih tunas-tunas yang akan dipakai dan mungkin percabangan yang sudah serasi kita akan pangkas dan mana-mana tetap di pelangkraw di ini ada beberapa yang perlu nanti kita akan pangkas kalau kita lihat lebih dekat ya calon mahkota yang akan kita pakai ya kemudian ketika kemarin saya pruning ini ternyata banyak tumbuh tunas-tunas baru ya kayak ini ini juga tumbuh tunas-tunas baru dan nanti ini juga ya tunas-tunas baru seperti ini nanti kita akan seleksi mana yang akan kita pakai dan tidak kita akan potong yang misalkan ini ya ini kan capang kalau diukur pada batang ini sudah seimbang nanti kita akan potong kiranya di sini lah nanti kita akan potong ini juga nanti kita akan potong juga ya kita akan potong nanti tumbuh tunasnya disini ya oke kita langsung eksekusi saja ya kita ambil alatnya ya kita akan pruning ya kita akan pruning sedikit ini misalkan capang ini ini kita sudah pas kita sudah pas untuk pembesarannya maka kita akan potong disini ya ya diharapkan nanti coba kita lebih dekat saja dulu ya diharapkan nanti ketika saya tadi memotong disini nanti akan tumbuh tunas disini satu titik kemudian di bawah sini satu titik jadi nanti dalam satu anak cabang ini ini kan cabang satu berarti ini anak cabang satu anak cabang dua pada anak cabang ini nanti akan tumbuh tunas ini sudah nongol tunas satu disini satu dua dua tiga empat ya ada empat nanti tunas apa yang akan kita pakai nanti tergantung tumbuhnya bagaimana seperti ini juga ini juga sama ini juga sama kita akan potong disini ya dan potong disini ini juga sama ya yang ini juga sama kita akan potong ini juga sama ya yang ini juga sama kita akan potong kita akan potong diharapkan tumbuh tunas dua baliknya ini satu sama ini potong ini juga sama kita akan potong disini ya ini sudah saya potong kemarin ya di sini sudah saya potong maka tim tumbuh tunas yang baru kita lihat kita akan pruning dulu untuk pruning jangan potong pucuknya ya saya sisakan biasanya seperti ini masih meninggalkan masih meninggalkan daun jadi nanti kelihatan nah ini ini sudah kelihatan ya strukturnya cabang ini anak cabang yang satu disini ini juga anak cabang anak cabang ini sudah membentuk perantingan disini ya ini juga kita bisa pruning nggak apa-apa kita potong disini karena tunasnya bukan disini ya untuk kemuning untuk kemuning itu tunasnya bukan disini karena ini daun majemuk tunasnya itu disini tunasnya ini bucuk nah disini kita akan potong disini nggak masalah kemudian yang ini saya sudah apa namanya kalau masih perlu pembesaran ya ini masih perlu pembesaran kenapa karena tadinya pucuknya kan disini ini saya turunkan menjadi ini yang calon mahkota tadinya ini terusannya ini kelihatan sekali ya nah ini saya teruskan menjadi calon mahkota ini pembesaran perlu pembesaran lagi maka cabang kedua ini cabang yang ini perlu lebih besar dari yang atasnya maka saya akan teruskan tanpa memotong potong tunas ujung ya kita bisa potong seperti ini ya dengan pemotongan seperti ini tetap nanti tetap nanti tunas ini nih loh nah ini mata tunas disini ya mata tunas disini jadi ini tetap pertumbuhannya tetap masih lancar pertumbuhannya kenapa karena saya tidak memotong ujungnya jadi tetap tapi bisa menumbuhkan tunas disini kenapa karena tadi saya pruning jadi ini timbul tunas satu ya anak cabang satu ini juga ada disini satu disini satu jadi nanti kita akan pakai yang satu dua tiga ini tetap kita akan berpanjang nah kalau misalkan sudah besarnya sudah pas lebih besar dari yang atas maka saya akan potong disini ya saya akan potong disini nanti terusan patang atau terusan cabangnya ini tunas ini ada tunas ini ada tunas nah ini kemudian yang bawah ini diandung dulu ya ini kita pakai yang bawah saja ini ada dua sebenarnya ya kita pakai yang bawah nggak apa-apa kita pakai yang atas pakai yang bawah saja ini kita potong ini ada tunas satu yang bawah ini tunas nggak terpakai kita akan potong saja biar kelihatannya nah ini kelihatan tetap kelihatan ini kita akan potong juga yang yang ya itu nasa disini ini jadi kelihatan ya nah ini sudah kelihatan seperti ini bentuknya kalau diturunkan kita kameranya seperti ini ya seperti ini kira-kira ini saya akan pakai untuk yang ke belakang kalau misalkan terlalu rapat kita akan potong saja nah yang belakang disini kita akan potong saja supaya timbul anak rantingnya atau perantingannya kita akan potong saja kita akan potong disini nanti akan timbul tunas tunas baru saya cuma merapikan seperti ini saja yang atas biarkan ini timbul satu ya coba lihat yang atas untuk kemuning ini biasanya kan memang berbunga dan berbuah nah ketika kita ingin membesarkan cabang dan ternyata kalau cabang ini berbunga maka alangkah bagnya kita pangkas supaya nutrisi tidak fokus ke bunganya ya nutrisi tidak fokus ke bunga atau calon buahnya fokus pada proses pembesaran cabang ya seperti itu ya konsepnya kira-kira seperti itu ya jadi jadi ketika kita akan ngelos cara ilmu bonsinnya ya loskan saja kalau ingin memperbesar cabang ini ada dua yang saya los ada cabang ini satu dan calon nakota ini kenapa? karena ini kurang kurang besar ya ketika ini sudah agak besar saya akan potong sampai disini nah potong ini potong jadi konsepnya seperti ini konsepnya seperti ini untuk dunas-dunas yang terpakai seperti ini kita potong saja jangan biarkan tumbuh terlalu lama ya ini juga kita akan potong saja ini sebenarnya untuk rumput seperti ini ya ada efek bagus dan jeleknya efek jeleknya ini nanti memakan nutrisi juga efek bagusnya ketika musim kemarau seperti ini panasnya seperti ini ini menjaga kelembaban ketika kita lupa niram satu hari ini masih lembab dalamnya kenapa? tertutup rumput-rumput ya jadi ini saya biarkan gak apa-apa ya gak apa-apa selama ini tidak terlalu besar hanya rumput yang seperti ini saja yang saya buang ya seperti ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian terutama yang mempunyai bahan bonsai kemuning Jepang ya muraya eksotika sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik loncengnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih